Assalamu'alaikum Bro apa kabar jumpa lagi Assalamu'alaikum Bro apa kabar jumpa lagi kita di Alberto channel kali ini seputar video ini sambungan dari kemarin ya gue sabar dulu apa kabar saudara gue dari Sabang sampai Morake semuanya semoga baik-baik aja di bulan puasa ini yang jalanin tetap semangat yang tidak menjalani tetap juga semangat oke yang langsung aja ke video selanjutnya nah video kali ini ini tentang tetap aja dengan tema yang kemarin adalah pembuatan tas etnik Nusantara tapi kan kemarin sehari ini gua udah masuk di fase pemasangan posil atau masuk di pemasangan aksesoris itu kemarin kan di video kemarin kan sebelum ini kan itu adalah pembuatan tali selempang sudah jadi dan sekarang masuk di pingking terakhir adalah pemasangan aksesoris nah di pemasangan aksesoris ini perlu kudu pantangin dan juga hati-hati karena yang pernah gue bilang kalau tidak tepat masang aksesoris di tas etnik Nusantara khususnya atas tulam gue ini tas rajut ini nanti akan terlihat seram gitu ya jadi harus hati-hati juga tergantung imajinasi dan pantasnya lu lah gitu kan jadi nah ini udah gue siapin nih bahan-bahannya ya apa aja tapi aku nggak tahu nih apa mau gue pasang semut gue aja yang pasang seenaknya yang mana gitu ya ini ya model-model yang kaya-kaya gue tas bikin begini lu lihat nih nih ya ini nanti gue pasang gimana atau nanti gimana lah nanti saya lihat dulu ini kerang nah ini yang susah nih bro kalau nyari kerangnya nah gampang tapi kalau nyari kerangnya sudah dibolongin ini nah ini yang susah bro nah kerang udah dibolongin yang susah karena cuman cuman stok sedikit ini nah lihat ini karang udah dibolongin gue pengen gue mau kebolongin kagak ada alatnya dan ini bambu-bambu kecil yang sudah dibolongin juga ini ya nah ini kerangnya apa lagi kerang-kerang begini ini kerang-kerang kecil banget nih nah lihat nih nah lihat nih nah lihat nih tuh kerangnya kecil-kecil banget ini dan ngebolonginnya susah banget bukan ngebolongin memang bukan ngebolongin susah memang nggak ada alat ya dan ini bambu-bambu kecil yang sudah dibolongin juga nih lihat ya nih bolong-bolong tuh ya dan ini ada biji kenari pecahan-pecahan biji kenari yang sudah dibolongin juga dan ini kemarin yang gue beli tapi nggak tahu nih ini karena tasnya kan kecil jadi jangan terlalu banyak story jadi aneh pula bagus kagak serem ini kan yang kemarin gue beli nih tuh cuma nanti cendaknya gimana nanti masangnya gimana enaknya aja gitu ya dan gue bahannya paham pabrik gue yang pakai ini bener nilon kenur lah tuh ya jadi asosorisnya yang bener murni apa namanya natural lah ya kita hindari barang-barang pabrik kalau bisa tapi kalau nggak bisa ya nggak apa-apa ya nah ini kan tes yang kemarin gue bikin tuh nah kan kemarin gue tes yang kemarin gue bikin lah ya kan kemarin gue tes yang kemarin gue bikin lah ya ini kan gue bilang belum jadi nih masih 80% 70-80% nah ini sekarang kita masuk di tahap pemasangan aksesoris tahap pemasangan aksesoris ya udah final udah jadi gitu kan oke ya jadi hari ini video gue yang kali ini adalah untuk kita masuk di pemasangan aksesoris tas etnik nusantara jadi jangan kemana-mana terus dikitin gue terus dimana ya pastinya di albeto channel art and budaya seni dan budaya nusantara terus dikitin gue terus pantangin gue terus prototin gue terus jangan kemana-mana gue mau share sharein dulu barang-barangnya mau gue perlu ini ya bye bye lanjut lagi kita nah oke langsung kita langsung aja kerjain tadi udah ngeceh mulu gak selesai-selesai kerjaannya ya gak nah sekarang gue mulai memasang aksesoris tas etnik nusantara lihatin baik-baik ya ikutin gue terus ya tuh gue sekarang berawal dulu dari ambil dari mana ya ntar dulu nah gue sampe di depan ya di depan dulu disini gambir dari tengah tengah depan disini gambir dari sini ya keman berkarya enak enak 3 selamat menikmati 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 Terima kasih. Terima kasih.